Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya mau praktekin gimana caranya membersihkan atau memisahkan eh cangkang artemia dengan artemia yang udah netas di sob alat-alat yang kita butuhkan salah satunya yaitu ini topless bekas kain bekas bebas sih asal jangan yang carang-carangnya apa itu carang-carang mungkin yang seratnya itu jadi diusahakan yang seratnya itu rapat-rapatnya tapi tembus air ya gampang tembus air dan juga ini wadah-wadah kecil ya fungsinya buat apa Ayo kita langsung aja prakteknya ya Oh iya jangan lupa artemia yang udah netas jadi ini sampel artemia yang udah netas udah kelihatannya enggak jelas itu tapi ada yang gerak-gerak nanti kalau udah dipisahin dengan cakangnya kalau kelihatan ke pertama tersiapin dulu ini wadah kecil diisi dulu dengan airnya nah fungsinya kain ini buat nyaring artemian mudah-mudahan cukup bagus kainnya artemiannya bisa nggak nyangkut nggak tembus ke bawah kameranya miring-miring perlahan tapi pasti kita lihat merah-merah itu oranye itu artemiannya tendanya udah netas ya oke sip kita atur dulu kameranya ya sekarang ini dimasukin kesini ya coba kita lihat jadi ini masih nyampur ya si cangkangnya dan artemia yang udah netasnya masih nyampur tapi kita lihat disini ya airnya masih bisa dipakai lagi buat netasin artemnya buat hari besok ya oke kita bersihin dulu wadahnya oke pinggirin dulu alat selanjutnya ya usahakan wadah yang kecil itu ada dua ya dan juga disini kita perlu spons yang udah dipotong kecil sekitar dua senti ya lebarnya panjangnya mungkin lima sentian nah kan kalau udah beberapa menit kita lihat kita lihat kanaknya padangnya pada ngumpul di atas tujuannya wadah kecil ini supaya si cangkang artemnya itu ngumpul jadi gampang kita buat misahinnya oke kita gunakan ini sudah 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 comot comot sudah comot comot nah kan dapet cangkangnya dapet tuh artemiannya gak keambil ya oke kita apa ya serok ya serok juga bukan nah pokoknya gitulah caranya kita buang oke masih ada oke step selanjutnya kita tuang pelan-pelan tapi jangan sampai si cangkang yang ada di dasar wadah ini masuk juga ke wadah yang satunya lagi biarkan ngendap di bawah nah kayak gini kan masih ada cangkangnya ya kita buang oke coba kita lihat cukup bersih ya kalau misalkan masih banyak si telurnya kita ulangi step yang awal tadi ya diamin dulu wadah ini sampai sampai si cangkang-cangkang artemennya itu ngumpul-ngumpul di bawah atau di atas setelah itu kita ambil menggunakan spons ini terus kita tuang lagi ke wadah yang satunya lagi buat misahin yang di dasar itu cangkang yang di dasar ya jadi ini cara yang selalu saya gunakan ya selalu saya pakai dan lumayan lah cukup efektif gak perlu beli saringan gak perlu apa-apa coba wadah-wadah bekas kayak gini bekas makanan ringan gitu ya cemilan oke kita tuang lagi nah sisa-sisa dedok-dedoknya tuh udah cukup bersihkan ya nah kelihatan coba kita masukkan ke wadah yang bening supaya lebih jelas lagi oke oke disini setelah bekas minuman mineral silpan dulu kameranya kita masukkan disini biar jelas kenapa ya gak fokus pokoknya itu ya artemianya udah udah terpisah dari telurnya dari cangkangnya jadi kita sudah bisa ngasihin ke burayak ikan cupang oke mungkin sekian dulu tips dari saya kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya atau mungkin yang tau FB saya Facebook saya IG saya bisa tanya-tanya disitu oke wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati